Dengan membawa poster bertuliskan penolakan terhadap politik uang, sejumlah pemuda di Desa Cemani, Kecamatan Sukoharjo yang tergabung dalam pemuda anti-money politik berkonvoi menyusuri jalan kampung. Selain mengajak warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkades Kelurahan Cemani pada 11 Desember mendatang, para pemuda juga menggelar aksi teatrikal mengajak warga masyarakat menolak serangan fajar atau politik uang guna mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil. Tidak hanya di jalan perkampungan, para pemuda ini juga menggelar aksinya di balai desa setempat. Holik, koordinator aksi menyebutkan aksi teatrikal ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa politik uang akan merugikan warga sendiri. Karena dari praktik manipolitik tersebutlah dapat tumbuh bibit-bibit korupsi dari para calon pemimpin. Saya ingatkan bahwa serangan fajar itu tidak diperkenalkan atau perilaku yang buruk untuk masyarakat di sekitar. Jadi kita sepakat warga Candi Baru khususnya menolak aksi serangan fajar tersebut. Sementara itu, Suhardi, salah satu calon KD, sangat mengapresiasi aksi para pemuda tersebut dan ajakan ini akan dibuktikannya dalam pemilihan kepala desa nanti. Itu memang punya suatu wajiban untuk turun ke masyarakat supaya mereka nanti kalau memimpin itu bisa mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Setidak-tidaknya dengan datang ke masyarakat itu, sehingga banyak sudah mempunyai suatu gambaran. Sehingga outputnya bagaimana nanti kalau memimpin ini harus mempunyai suatu program-program yang betul-betul menyasar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sendiri akan menggelar pilkade serentak pada 11 Desember 2018 mendatang. Ada sekitar 125 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa tersebut. Heru Kristianto, Jogja TV